Hai anjred segi astagal wajib di bumi dong gila gerakannya dia maju ke depan sama kebelakangnya nah aku kena usia pusat menang dong gila pepet banget gue oke halo semua balik lagi di Racerbolt Channel dan di video kali ini mainin game mobile yang judulnya Capture Class dan di game ini ya ini cukup menarik perhatian karena mirip banget ya nggak mirip sih ya maksudnya kurang lebih tuh ada sistem-sistem yang ada di LS ya yang pertama bisa nge-combo bahkan bisa indignity combo terus ya intinya tuh gameplaynya tuh cukup menarik terus juga bisa pvp ya tapi ada pvinya juga lawan-lawan monster kayak gitu nah disini gua bakal lihatin aja gameplaynya untuk masalah fitur in gamenya mending dicoba sendiri ya Nah di sini itu heronya enggak banyak sih cuma ada 123456 ya dan semua heronya bisa di trial bakal gua lihatin contoh kombo-kombonya ya ini karakter gratisannya aku juga nggak tahu ke depan ngedapetin dan karakter-karakternya gimana cuman gue baru dapet dua nah kurang lebih tuh tampilannya bakal kayak gini terus gameplaynya bakal kulitin dulu nah normal attacknya kayak gini terus bisa direkonekin skill normal attack lagi bisa lepas juga kalau timingnya nggak pas tapi kalau timingnya pas bisa kayak gini misalkan bisa di spam aja gitu ya ada karakter yang lebih enak buat nge-spam soalnya gerakannya tuh awalnya nendang ya kurang lebih yang cuma ketik bisa nge-combo kayak gini setel-setel dua gitu terus punya kulti juga 3 asalkan mananya penuh nah ini ini kan cuma cuman tri apa ya material hero doang kita juga bisa bikin lamanya bisa nyerang nah kalau kita pvp nanti kurang lebih bakal kayak gini tapi gua bakal lihat tunjukkan nanti gameplay pvp nya mungkin ya nah ini kena kombo botnya juga kereketkan ya jadi kita bisa gerak atas bawah kanan kiri gitu buat ngindarin skill nggak bisa nge-dodge nah nge-dodge itu pakai gaup juga jadi nggak bisa sembarangan nge-dodge kalau nge-dodge langsung kita nge-combo gitu kayak tapi kalau kita nge-dodge gagal nge-hit jadinya sial banget nah kurang lebih sih intinya gameplaynya bakal gini terus karakternya bisa dicoba semuanya jadi kalau pengen nyoba karakter-karakter lain itu bisa ini hitungannya pvp nya ya tapi masih lawan bot ada karakter cewek ada karakter cowok banyak lah ya ini keren sini ini bisa narik bisa macam-macam apa ya gerakannya terus disini juga ada kayak right gitu ya semacam lawan pos gitu nah disini tuh kayak ada webnya gitu kita dikeroyok monster makin lama kita dapat buff makin kuat bahkan skill kita itu bisa berubah mungkin bakal kualiti nanti terus ada fitur-fitur upgrade upgrade start ya jadi ini nggak cuman pvp pvinya juga lengkap ini game RPGnya dapat banget upgrade-upgrade start kayak gini kita juga bisa nge-summon skill tambahan dari robot sama dari pet kucing kucingnya bisa ngeluarin spell juga cuman yang di awal kalau pertama kali main ini gua cukup nggak cukup kecewa atau jelek lah ya storynya maksudnya ini story modenya ini yang ada yang ada capture-capturenya gini tuh terlalu pendek mapnya itu pendek-pendek dan lawannya juga cubu-cubu ya jadi sekali kumpu juga mati kecuali kayak boss-boss yang lawan kayak hero juga gitu ya itu baru masih masih ada berasa lawannya cuman tentunya ini cuman buat tambahan kalau menurut gua tapi karena intinya itu ini sih arena jadi ada ledar ada battle biasa ada ada peringkat-peringkatnya juga terus enggak cuman battle player lawan player ada versi auto battle-nya juga jadi kita tinggal nonton doang tinggal battle nah cuman kan game ini ada isi sistem combo ya jadi mau start kita gede lawan start kecil itu kalau sial yang start kecil nge-combo duluan kita bisa langsung mati gitu ya jadi rada-rada hoki-hogian juga kalau yang auto-battle nah tapi disini juga gua cobain arenanya ya kalau di arena itu dikasih tambahan gratis karakter ini masukin dulu skill robotnya ya nah bedanya kalau yang skill pet itu kita bisa pakai terus tapi kalau yang skill robot itu sekali pakai lo nggak tahu match-matchingnya lama atau enggak tapi moga cepet oke lawan smiling nggak tahu dah itu sama-sama bronze aku juga baru main ini game gue cukup tertarik karena ada sistem kombonya dan bahkan bisa infinity combo dikali ke pocok begitu tadi nah kayak gitu rada-rada bahaya ya anjir tiga istayalah aja dipunggu dong gila gerakannya dia maju ke depan nama ke belakang ya aduh susah nah aku kena usia pusat menang dong gila pepet banget tuh juhu sistemnya gitu ya Hai aduh dia pakai skill robot itu mah bisa ngeluarin angin atau skill pet nggak tahu gue enak banget yang cewek kucing ini memang soalnya serangannya itu aku maju gitu pas Radia udah sekarat mungkin ya gue juga nggak terlalu sering pakai yang cewek ini sih jadi nggak ngerti kumbunya tadi lepas terus ini karakter gratis aja ya aduh padahal seru loh tadi tuh matchnya kayak bisa kamu begitu mungkin ya skill2 nya itu harus dipakai pas ini oh ya pasti habis lasir harus dipakainya Hai aduh padahal seru banget asli coba skill robotnya gua pakai Oh segi robotnya gitu kok oh iya gua paham sih maksudnya satu robot satu pet itu dipakai ke satu orang ya Tadi kan robot pertama dipakai yang karakter pertama pet pertama dipakai pet karakter pertama di pet gua kan cuma satu jadi nggak muncul lagi gitu skillnya di skill pet di karakter kedua oke intinya gitu ya gameplaynya kalau menurut gua sih ya gua bagus banget ya gua suka banget game-game yang battle nya itu kayak gini yang model modelnya itu kita tuh pergerakan yang kita lakuin tuh ngaruh banget gitu ya ada ada nge-dodge terus ada ngepasin skill sendiri nggak combo itu menarik banget sih mungkin sedikit gua liatin yang pvinya ya ini yang lawan gua masukin dulu dari robot-robotnya udah nggak bisa satu kali dong ternyata buat nah ini lawan-lawan monster nanti ya kita bisa milih-milih buff kayak gini ini rilis fireball kalau kita habis maka skill 2 gitu misalkan ya buff-buff gitu lah ya gue ambil yang ini deh terus ini juga gamenya saiznya kecil parah ya cuman 300 MB game sekecil itu tapi gameplaynya menarik banget buat gua nah kalau nya habis maka skill 2 gua bisa ngeluarin fireball kan ada yang skill satunya bisa dilempar gitu yang nah ini kan sebenernya nggak bisa macu tuh nanti tuh bisa dilempar gitu dari jarak jauh skill 1 nya ada yang skill 2 nya berubah bentuk jadi skill jarak jauh gitu-gitu nanti disini juga ada lawan bossnya gua belum pernah menang sih kalau disini mah nah ini kayak dapet buff kayak gini terus kita milih skill 2 coba ini ada aja deh skill 2 gue jadi kayak gimana enggak terlalu ada perubahan sih ya mungkin genek atau gimana gitu keren sih asli menurut gue untuk ukuran game kecil sekecil itu tapi bisa pvp bisa pvp bisa gede instant juga RPG banget lakan makanya gue bilang ini mirip msgp saya nggak bisa swipe aja kita bisa pakai banyak karakter tapi nggak bisa Sweepkan coba bisa Sweep waduh apa nih nggak tahu siap buffnya Oke mungkin sampai disini aja videonya Terima kasih buat yang udah nonton buat kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya kita bunuh meteor kedua